Halo bro, jumpa lagi dengan gue di channel Anigato Sebelum lanjutkan videonya, klik dulu dong tombol like, tombol subscribe, dan aktifkan juga loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Anigato Oke bro, jadi kali ini gue bahal unboxing lagi sebuah barang bagus ya Oke, ini dia dusnya ya Udah muncul, ya bubble warp nya ini 2 meter lebih ya, mantep banget sellernya Jadi pengiriman benar-benar aman, dan ini masih disegel ya semuanya ya Ini Poco X3 Pro ya, ini ada varian yang 6GB 6GB, 128GB, ini dia Warnanya Metal Bronze Oke ya, jadi chargernya itu adalah 33W ya Kurang lebih 1 jam buat charger ya Ya, reviewnya juga udah banyak sih, ini gue telat unboxing, oke ini Notanya ada, oke Sekarang waktunya dibuka ya Nah, ini dia Oke, terima kasih Poco Call dari Alvin C, Poco ya Ini dapat apa aja, kita lihat dulu sebelah sini Ada SIM Ejector nya, yang bentuknya biasa aja sih Bulat, kayaknya gak biasa ya, bulat Kalau biasanya kan agak lonjong gitu Kemudian disini Ini ada buku manualnya Sama garansi, eh garansi ya Bukan buku manual, ini garansi Ya, buku garansi Ada sih ini manualnya nih Paduan pengguna, tapi gak mungkin dibaca sih Dan ini ada casingnya ya, silikon ya Ternyata bener gak dapet Itu, tempered glass Cuma dapet ini doang, silikon casenya doang Tebel banget sih, takut Lumayan bagus Oke, udah Langsung Kita singkirkan Oke, kemudian ini dia smartphone nya ya Ini smartphone nya benar-benar berat ya Ini 200 gram lebih Gila, smartphone beratnya kayak gini Dipegang terus, capek, bulat Oke, ini dia kabelnya Kabel USB, udah pasti type C ya Warna oranye Dan ini adalah chargernya Wow, gede banget 33 Watt 33 Watt maksimalnya Gede banget Berat lagi Beda banget sama charger gue yang biasanya Oke, kosong Ini dia isi utamanya Smartphone, cash dan charger Dan ini dia Smartphone nya Qualcomm 860 Gila banget 860 di harga Kurang dari 4 juta Gila bener Oke, ini warnanya Padahal ini Warna gold ya Sebenernya ini warna gold Cuma Jadi metal bronze gitu Padahal ini warna gold loh Karena pengen beda Nama kali ya Jadi metal bronze Padahal ini gold Udah jelas-jelas gold Ini gold Ini metal bronze Emang apa beda ini coba Beda coklat dikit ya Karena ini udah lama bro Ini 2016 Ini 2021 Ini ada modelnya Langsung dipetek aja ya Oke ya Jadi layarnya gak ada apa-apa lagi ya Cuma ini doang Sekarang waktunya dinyalain Oke Poco Buy Android You Bisa ngaca ya Oke Nodding Yus Allah Oke Gue kasih pencetin dulu ya Ini Indonesia aja Masanya dapetin ini Ini Q-Test Eh jangani-jangani Yang punya hape Tidak bisa batin Ini bukan hape Soalnya Oke Matur lo kasih Disini Cuma Cuma Udah tumbuh-tumbuh Hadainnya gak turun-turun ya Xiaomi stabil banget Oh ya Oke Lewati 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 Oke Jadi disini gue gak Hidangkanin sama kita siapapun Cuma Pengen Lihat doang Gimana sih Disini Maturang Selesai Yip Kepengen Nongguin harganya turun Tidak turun-turun Sejak Maret Sampai September Gila Kepengennya turun gitu Ini gak turun-turun Ya keluar lagi ya Jadi gue Sekarang intarnya itu Poco F3 Tapi sekarang Redmi 10 itu lebih gila lagi Coba 2 jutaan Udah High level itu Masih medium Cuma udah mediumnya high Udah ke atas Udah semi high Harga 2 jutaan Itu gila banget ya Mulai gila lagi itu 778 78 harga 2 jutaan Ini sekarang Ini sekarang lagi Oke Ini dia mau Wallet paper awalnya Oke Aplikasi bawaannya Banyak juga ya Di sini Netflix Share Mi Oke Oh disini Versi MIUI nya 12 ya MIUI 12 Mungkin ini harusnya Ada update lagi sih Kepakainya 18,7 Wow Dikit juga ya Gue gak akan Isalah apapun Disini Performanya Udah Udah jelas Performanya Hacir Ini sih pengen Buka doang Unboxing Biar Ya unboxing buat Ini kan Beli online Soalnya tadi sih Ini Kedengeran juga ya Cuma stereo Apa cuma mono Gitu Bisa atau enggak Nih Halo bro Sumpah lagi dengan Gue di channel Adi Kaktu Sebelum lanjutkan Videonya Kok suaranya Gini amat ya Ini Ini Gara-gara Video gue Yang jelek Atau Speakernya Gak Barusan kok Disini Gak ada Oh ya Bukan Bukan Yang ini Mana ya Yang USB Switch Hub Gue Bikin Ini Modalnya Dikit Banget Bisa Bikin Switch Hub Ini Antara Laptop Satu Dama Dua Itu Ini Aneh Anehnya Itu Ya Ini Volume Full Ini Suaranya Gak Terlalu Kencang Dan Disini Beter Oke Sekarang Gue pengen Dengerin Ini Stereo Atau Nggak Karena Ini Musik Musik Stereo Tapi Ini HP Gue Gak Stereo Cuma Ini Musik Doang Bikson Alah Buffering Woi Bentar Tenggerin Ya Belum 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 Dengan Modal Kurang Dari 50 Sudah Cuma Ini Suaranya Kecil Banget Ya Oke Ini Dia Alat Bahannya Nah Ini Musik Musik 3D Bisa Kanan Kiri Oke Sekarang Gue Dengar Setel Nggak Stereo Sini Stereo Nggak Sih Kok Nggak Dengar Stereo Nyaya Kalau di Volume Maximum ini enak sih buat dengerin yang aneh itu ini geter loh nih yang aneh itu geter di sini nih kenapa ya ini emang device-nya yang kayak gini atau ini emang dari sananya gitu aneh geter-geter ya udah lah ini geter ya Oh ya gue lihat kamera kamera-kamera where are you kamera ini Oke ini kameranya ya Wah ini beda jauh sih sama yang ini merahnya bagus ya kita lihat modenya ini zoom Oh Zoomnya mantep bro Zoomnya mantep Zoom tuh liatin sini aja ya Oke kuliatin ini harus ini Oke itu Zoomnya mantep ya tuh Zoomnya tuh mantep bro Zoomnya bro Oke sekarang pindah mode kita coba lihat mode portrait Oh iya mode foto ini yang mana ya kamera tengah bukan eh bukan-bukan yang tengah ya tengah itu ultrawide berarti ya terus yang mana atas-bawah eh oh yang ini oh ini ini kamera ini kamera yang ini ternyata ya tuh ya yang ini kamera yang ini nih buat foto utama sama kalau potret bedanya potret yang masih yang sama kameranya masih yang sama video ya Oh bener sih keren bro tuh beda jauh ya ampun sama HP gua ya ampun beda jauh tuh wah wah mantep 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 kaya kaca pembesar ya pencet makro yang mana nih Oh makro yang ini makro nih ultrawide ini ini merah pro ini apaan bahwa tuh Wow berasa kaca pembesar bro tapi bukan nggak bisa terlalu dekat juga sih nggak bisa terlalu dekat Wow ini layarnya gede banget lagi cuma kelemahannya ini berat banget ya ini 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 gua baru 2 menit ini baru 23 menit ya gue pegang HP ini 21 menit ini udah capek ya bro ya ampun kalau main game enak sih lebar layarnya cuma berat bro berat apalagi ini kan panas terus tambah cooling ini lebih berat lagi dong oke lah mantep bro beda jauh ya ampun sama HP gua ya ampun beda jauh tua oke ini adalah kualitas dari video Poco X3 Pro yang stabilisasinya dimatiin ini dia kalau dipakai lari Aduh aduh kayaknya parah banget deh Oke sekarang stabilisasinya di menyalahin ya Wah keras banget ya perbedaannya ya sekarang waktu nanya lari yang stabilisasinya dimatiin tapi disini gua menggunakan gimbal moza minimi ya gua menggunakan gimbal disini tanpa stabilisasi ya dari oke sekarang waktunya untuk lari ya dengan stabilisasi di HPnya Ace nya nyala dan ditambah dengan gimbal moza minimi ya ini stabilisasi Ace dan stabilisasi 3 axis ya coba lihat larinya kayak gimana agar Barang kitaenschukan S Woo Hai Si Si Pastius B Jadi cukup sekian untuk unboxing Poco F Poco X3 Pro ya Sampai jumpa di next video Bye bye Salam Anigato Sebelum like videonya Jangan lupa klik subscribe Dan aktifkan loncengnya Biar gak ketinggalan video-video terbaru Dari Anigato Sampai jumpa di next video